Ini kegek banget sih smashnya Mantul, mantul Makanin nih yang kalian teratas nih guys Makan nukle gue lagi 4 kali Waaang Senia adalah ledakan Halo semuanya, selamat datang di channel Viksadi Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Nah, kali ini kita akan membahas Yaitu buff dari RSM Bulava Ya, Bulava lah intinya gitu ya Yang dimana dijual dengan harga 2000 gold, cukup mahal Sebenernya, eh murah lah, murah Murah banget gitu ya Buff kali ini tuh sangat menguntungkan banget Yang dimana buff kali ini Dibuff dari mulai ketahanan Dan juga kecepatan, kalau gak salah, ya gak sih Nah, kita bisa lihat disini Buffnya yaitu meningkatkan kecepatan 29 menjadi 58 KN Peningkatan kecepatan maksimal Dari 300an menjadi 400an Peningkatan daya tahan Yang awalnya 170 menjadi 200an Relog dasar Berkurang dari 29 menjadi 8 detik Ya, cukup signifikan lah ya Tapi gimana menurut kalian Tentang buff dari Bulava ini Apakah sekarang udah pada cobain Bulava, kalau gak salah Gue main mode online kemarin itu Full nuklir bro ya Dikit-dikit nuklir gitu Apalagi sekarang disini Kita akan pasang di kapal Long Beast yang dimana Dua kalinya itu ada dua Jadi empat kali nuklir Dan kombonya menggunakan PKS B Langsung kita cobain nuklir ini Di mode Desmes atau mode Dominasi ya Let's go lah ya Karena udah Ini Bulava udah worth banget Untuk dibeli gitu kan Enggak Ya, setidaknya Enggak badut-badut banget Kayak dulu gitu Oke, langsung aja disini Kita cobain temen-temen Ya Bulava di Long Beast Kita lihat lawannya disini Oke, gak ada kepas selam Ini enak banget ya Nomor 3 kelentar atas Itu Itu Dari kemarin gue nemu banget tuh Nomor 3 kelentar atas itu apa tuh Itu fungsinya apa ya Apakah kita bisa dapat title legendary Atau title hero Ada yang tau Saya akan tulis di kolom komentar ya Dari kemarin gue ketemu Kayak gituan guys Apa, jangan-jangan gue kudet ya Baru tau Pokoknya gue Gak terlalu mementingkan Clan-clan sih Yang penting mah Main aja ya Main aja mah Kalah-kalah Yaudah Menang juga Syukur Kalah juga Ya, bisa main lagi Kita hajar pelikinya guys Nah, ini kita pake Tempat time Pokoknya kombonya itu PKSB Mutunya gak ngeflare Baru keluarin tuh Keluarin tuh Nah Langsung Masuk temen-temennya Ngeflare tuh Tapi lilognya lama banget 1 tahun guys Relognya guys Oke, ini ada lagi nih Mau dibantai guys Veliki, veliki lagi Veliki lagi Ngeflare dong Ngeflare dong Ngeflare dong Ngeflare dong Ngeflare dia Let's go 4 kali nuklare Lihat Masuk Wow Langsung meninggal Enggak tuh Velikinya ya Tanpa ada namanya Itu Minus-minus darah tuh Lagi-lagi guys Lagi guys Ngeflare Hilang lagi guys Hilang lagi tuh Kapal gue yang terdepan pokoknya Ngeflare Ngeflare Lagi-lagi Oh ini Habis ngeflare guys Masuk tuh guys Masuk tuh guys Uuuuh Gede-dee 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 Itu apa tadi Cok Oke Habis ngeflare Aduh Relognya Tertau Lagi-dagi Ya cukup bagus guys Cukup bagus Sekarang ya Aduh Cepet banget Bentar 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 Abis ngeflare Ketidakannya Lombisnya Oke Mati Kau! Tinggal! Gua ditepam, gua tepam balik pokoknya ya. Lu tepam gua. Sudah gua tepam nuklir. Bisa itu gua guys. Bikir hati guys. Gila guys. Pertarungan efek sekali ini. Masalahnya tim gua ga ada yang langsung ini co, capture co. Capture juga lah bang. Meninggal di situ. Gila guys. Gua ratu kabur kombonya bro. Itu meninggal langsung tuh. Lu langsung dead temen-temen. Ga ada cerita. Meninggal. Kita capture. Wah temen gue ga ada capture-capture guys. Tolonglah ya Allah. Padahal tinggungnya ada kapal V2-nya guys. Ketidaknya berguna lah kapal V2 gitu. Ayo lah bang. Ayo ayo. Keluarkan. Kamu kan habis di buff. Keluarkan sensasi nuke. Tim gua malah fokus ngebantai kapal guys. Bukan fokus capture. Tapi sebenernya enak. Ngebantai kapal sih daripada fokus capture ya. Mode tandem tuh enak juga sih. Cuman mode tandem. Kadang ga terlalu adil guys ya. Kurang enak. Ini mode ini. Boleh capture-capture ini enak. Abis nge-fair dia. Abis nge-fair dia guys. Oke. Ini hilang sih guys. Ini hilang sih guys. Hilang tuh. Beuh. Itu baru. Namanya nuklir. Gak gampang hancur. Yang mana lagi. Capa nih. Disini. Ada manuk. Kaptur-capture lagi. Apa penting kaptur. Ini nih. Oh ini. Oh ini. Wah ini hilang. Ini hilang. Ini hilang sih kayak. Lies bro. Lies tuh udah. Gw場 tukang bro. Mati juga temen-temennya Mantap Let's go Masih ada Masih hidup 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 mantul mantul mana nih yang kelekat teratas nih guys makan lumayan gua lagi 4 kali waaang seni adalah ledakan ya gitu baru bro seni adalah ledakan tabar belok 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 gila nih aduh saudara gua setetet guys mantap juga ya ah gila boy mantap sih guys oke gue tinggal satu ya nyawa gua ya harusnya sih bisa sih guys tapi menang gak tau ya emang disini kita emang gak fokus menang ya fokusnya ngetes nuklir-nuklir aja musuhnya rata-rata udah tinggal 2 nih yang lainnya udah pada wah ini hilang sih guys ini hilang sih guys hmm gak hampir ya langsung hampir deh let's go wah gila guys abis di buff menggila co 6 kill 4 juta bro gendong ke kapal gendong kapal ini co kapal new hunt friend kita guys oke lah langsung kita langsung lobby deh lobby 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 jadi jadi gimana menurut kalian jadi gimana jadi gimana jadi gimana menurut kalian apakah sekarang kapal ini tambah OP jadi gimana menurut kalian apakah bulafa ini udah tambah OP kalau pendapat gue OP banget teman-teman ya ini dijamin sekarang rata-rata orang pake nuklir ya apalagi kalo rudal musuh itu ada slotnya yang banyak kayak gini ini paling enak sih pake lombis ya kalo kalian pengen pake nuklir ya beli 2 kali nuklir terus kombo PKFB dijamin guys auto menggigil musuhnya ya apalagi kalo kita pake RPK pikhar ini silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sampai jumpa di next video dadah